Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak-bapak, saudara-saudara dan ibu wartawan dan wartawati yang kami hormati Pada sore hari ini Ada beberapa informasi yang kami sampaikan Pada hari Jumat ini Sebagaimana kita ketahui bahwa juri bicara dari pusat sudah mengumumkan Bahwa di Riau ada penambahan lagi Ada penambahan 3 kasus positif COVID-19 Sehingga total di Provinsi Riau terdapat 10 kasus positif 9 dirawat di rumah sakit dan 1 sudah dipulangkan 122 PDP, 74 masih dirawat 46 sehat dan dipulangkan Dan PDP 2 orang meninggal dunia Dan untuk ODP-nya Sebanyak 20.178 Tapi diantara 20.178 ini Sudah selesai pemantauan Berarti pemantaunya selama 14 hari Sebanyak 2.531 Berarti tidak sampai lagi 20.000 jumlah ODP kita Tapi juga bisa meningkat Kalau memang ada perkembangan lagi Dari warga kita Berasal dari Malaysia Ataupun juga dari daerah yang terjangkit Pasien nomor 8 Positif COVID-19 di Riau adalah Pasien SS Umur 47 tahun Yang merupakan warga Kota Pekanbaru Dan saat ini sudah diisolasi Dan dirawat di Kota Pekanbaru Pasien SS Memiliki riwayat bekerja di Kota Medan Pasien nomor 9 positif COVID-19 di Riau adalah Pasien JG Berumur 58 tahun Yang merupakan warga Kabupaten Perlelawan Dan saat ini sudah diisolasi Dan dirawat di Kota Pekanbaru Pasien JG memiliki riwayat perjalanan Dari daerah terjangkit Yakni dari Jakarta Pada 13 Maret 2020 Selanjutnya Pasien nomor 10 Positif COVID-19 Di Riau adalah Pasien AS Umur 56 tahun Yang merupakan warga Kabupaten Rokan Hulu Saat ini sudah diisolasi Dan dirawat di Kabupaten Rokan Hulu Pasien AS Memiliki riwayat perjalanan Dari daerah terjangkit Yakni Surabaya Pada tanggal 21 Maret 2020 Dengan penambahan kasus positif ini Dinas Kesehatan Provisi Riau Langsung melakukan tracing kontak Dari Pasien SS JG dan AS Dalam melakukan tracing ini Kami bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Yang terkait Terakhir kami menghimbau Kepada seluruh masyarakat Untuk tetap tenang Dan jangan panik Lakukanlah senantiasa Pembatasan Fisik Jaga jarak Tetap di rumah Dan hindari keramaian Bila harus keluar Gunakan masker Lebih baik Menggunakan masker Kalau tidak ada Misalnya masker yang Standar Minimal Menggunakan masker Kain Daripada Tidak ada sama sekali Kemudian rutin Mencuci tangan Dengan sabun Dan air mengalir Jaga Pola hidup sehat Makan buah Dan sayur-sayuran Berolahraga secara rutin Konsumsi vitamin Yang cukup Dan tidak menyebarkan Informasi pribadi Dari pasien Seperti nama Alamat Dan keluarganya Selain dilarang Oleh undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Pasal 57 Yaitu setiap pasien Berhak atas Rahsia kondisi Kesehatan pribadinya Hal tersebut juga dapat Memberikan tekanan Fisiologis Terhadap pasien Karena mereka Tidak terbiasa Dengan sorotan Masyarakat luas Tentunya kita Tidak menginginkan Hal tersebut terjadi Karena dapat Menurunkan Daya imunnya Mari kita Tetap berdoa Kepada Allah Surah Ta'ala Tuhan yang Maha Kuasa InsyaAllah Dengan usaha Kita bersama Mari kita lewati Semua cobaan ini Semoga kita Tetap sehat Dan selalu berada Dalam lindungan Allah Surah Ta'ala Amin Ya Rabbal Amin Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati